Hidup TV mempersembahkan Uase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para Imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Para sahabat Uase Rohani Katolik yang terkasih, selamat berjumpa kembali dalam acara kita Uase Rohani Katolik edisi hari ini. Senang sekali saya Mia Sionetta dapat kembali menjumpai Anda dan saat ini telah hadir menemani saya di studio narasumber kita bersama. Beliau adalah Romo Diocesan, Johan Ferdinand Weishayer atau akrab di sepanggil Romo Faye. Selamat datang Romo. Selamat siang. Para sahabat Uase Rohani Katolik yang terkasih, mari segera kita mulai acara ini dan ada baiknya kita buka dengan doa yang akan dipimpin oleh Romo Faye. Silahkan Romo. Mari kita berdoa demi naa Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapak yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur Engkau telah menghadirkan hari baru bagi kami di awal tahun 2019 ini. Engkau telah melengkapi kami umatmu dengan cinta kasih yang besar yaitu Kristus Yesus sendiri yang telah mempersembahkan diri bagi mengampuni segala dosa kami semua. Semoga kami pun tergerak untuk menjadi seperti dia yang telah mendahului kami memberikan teladan pengorbanan diri. Biarkan kami berani untuk berkorban bagi sesama, bagi kemuliaan namamu yang besar. Demi Kristus Putramu, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Pada sahabat wasi rohani katolik yang terkasih, hari ini saya akan membacakan bacaan dari surat kepada orang Ibrani, bab 10 ayat 1 sampai 10. Saudara-saudara, di dalam Taurat hanya terdapat bayangan dari keselamatan yang akan datang, bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu, dengan kurban yang sama yang setiap tahun diulangi, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang ambil bagian di dalamnya. Sebab, jika hal itu mungkin, pasti orang tidak lagi mempersembahkan kurban itu. Mereka yang melakukan ibadah itu tidak lagi merasa berdosa, sebab telah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Tetapi, justru oleh kurban-kurban itu, setiap tahun orang diperingatkan akan dosa-dosa mereka. Sebab, tidak mungkin darah lembu atau domba jantan menghapus dosa. Karena itu, ketika Kristus masuk ke dunia, ia berkata, Korban dan persembahan tidak engkau kehendaki. Sebagai gantinya, engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada kurban bakaran dan kurban penghapus dosa, engkau juga tidak berkenan. Maka, aku berkata, Lihatlah, aku datang untuk melakukan kehendakmu, ya Allahku, Sebagaimana tertulis dalam gulungan kitab tentang aku. Jadi, mula-mula ia berkata, Engkau tidak menghendaki kurban dan persembahan. Engkau tidak berkenan akan kurban bakaran dan kurban penghapus dosa. Meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Dan kemudian ia berkata, Lihat, aku datang untuk melakukan kehendakmu. Jadi, yang pertama telah ia hapuskan untuk menegakkan yang kedua. Dan karena kehendak Allah inilah, Kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya Oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Masmur tanggapan. Ya Tuhan, kini aku datang untuk melakukan kehendakmu. Ya Tuhan, kini aku datang untuk melakukan kehendakmu. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu ia menjengukku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Ya Tuhan, kini aku datang untuk melakukan kehendakmu. Kurban dan persembahan tidak kau inginkan, Tetapi engkau telah membuka telingaku. Kurban bakar dan kurban silih tidak engkau tuntut. Lalu aku berkata, Lihatlah, Tuhan, aku datang. Ya Tuhan, kini aku datang untuk melakukan kehendakmu. Aku mengabarkan keadilan di tengah cemaat yang besar. Bibirku tidak kutahan terkatup. Engkau tahu itu, ya Tuhan. Ya Tuhan, kini aku datang untuk melakukan kehendakmu. Keadilanmu tidaklah ku sembunyikan dalam hatiku. Kesetiaan dan keselamatanmu kubicarakan. Kasih dan kebenaranmu tidak kudiamkan, Tapi ku wartakan kepada cemaat yang besar. Ya Tuhan, kini aku datang untuk melakukan kehendakmu. Para sahabat wasserohani katolik yang terkasih, Mari sekarang kita siapkan batin kita untuk mendengarkan bacaan Injil. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus ke tempat ia sedang mengajar. Mereka berdiri di luar, Lalu menyuruh orang memanggil Yesus. Waktu itu ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepada Yesus, Lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Jawab Yesus kepada mereka, Siapa ibuku? Siapa saudara-saudaraku? Yesus memandang orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu, Lalu berkata, Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, Dialah saudaraku laki-laki, Dialah saudaraku perempuan, Dialah ibuku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpucilah Kristus. Para sahabat wasu rohani katolik yang terkasih, Mari sekarang kita bertanya dan kita membahas topik kita hari ini ya Romo. Nah pada kesempatan hari ini Romo, Hal-hal menarik apa yang Romo rasa perlu untuk disampaikan? Hal menarik yang penting kita cermati pada hari ini adalah, Karena bacaan surat kepada orang Ibrani ini, Karena Paulus menulis surat kepada orang Ibrani ini, Sekarang saya, Anda, kita semua, Umat dalam gereja katolik yang satu dan kudus ini, Serta apostolik ini, Dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan kurban bakar. Jadi Anda enggak perlu repot-repot menabung untuk cari kambing, Cari domba, cari sapi, Atau sekurang-kurangnya dua ekor burung merpati untuk dibawa ke Roma, Dan kemudian dipersembahkan sebagai kurban bakar di sana. Semua umat katolik tidak lagi diwajibkan untuk memerakukan ritual kurban bakar. Lalu kemudian kalau Anda masih mau bakar kambing guling, Anda mau bakar iga domba, tetap diizinkan. Termasuk bagi-bagi kepada pasturnya. Tapi ritual kurban bakaran sebagai salah satu tanda keagamaan itu tidak ada lagi. Karena sesbetulnya ketika orang melakukan kurban bakaran dalam tradisi Yahudi ini, Mereka bawa kambing, mereka bawa domba, mungkin ada yang bawa sapi, Dan kemudian dikurbankan di baik Allah, dalam mesbah kurban bakar di sana. Yang dibakar di dalam mesbah baik Allah, di atas mesbah baik Allah itu bukan seluruh kambingnya, Tapi diambil itu lemaknya, karena dianggap lemak itu yang paling disukai oleh Allah. Itu yang paling enak, maka kemudian lemaknya itu yang dibakar. Yang lainnya itu kemudian masuk ke dapur dan disiangi, Nanti dibawa pulang oleh imam yang mengorbankan kurban bakaran itu. Itu prakteknya seperti itu. Jadi imam-imam di baik Allah itu ketika mereka dapat undian untuk kemudian mempersembahkan kurban, Dari salah satu umat yang datang berkunjung dan mau mempersembahkan kurban, Nah itulah yang kemudian dibawa oleh imamnya. Imamnya akan membawa sebagian daging persembahan itu, Lalu kemudian lainnya akan dibawa pulang kembali juga oleh keluarga yang mempersembahkan kurban. Dan hewan yang akan dipersembahkan di baik Allah itu, Tentu hewan yang sudah ada sertifikasi halal dari lembaga keagamaan Yahudi. Kalau kemudian tidak ada sertifikasi halal itu tidak boleh masuk baik Allah, Tidak boleh dikorbankan di baik Allah. Maka hewan-hewan itu paling gampang belinya ya di pelataran baik Allah. Karena hewan-hewan yang dijual di pelataran baik Allah itu sudah lolos sertifikasi halal dari imam-imam baik Allah. Maka kemudian tentu saja hewan-hewan yang dijual di pelataran baik Allah, Tempat paling dekat untuk mengorbankan hewan persembahan ini harganya lebih mahal. Jadi di pelataran baik Allah itu selalu disediakan hewan-hewan untuk kurban bakaran. Mulai dari merpati, tekukur, lalu kemudian domba, sapi, kambing, itu ada di sana. Demikian juga mata uang. Mata uang yang boleh masuk ke dalam baik Allah untuk persembahan baik Allah itu tidak boleh mata uang Roma. Kenapa Roma? Karena najis. Yang boleh masuk adalah mata uang baik Allah, mata uang kerajaan Israel. Yang di dalamnya itu dicetak lambang-lambang yudaisme, lambang-lambang agama Yahudi. Jadi itu yang boleh kemudian digunakan untuk memberi persembahan di baik Allah. Maka kemudian mata uang paling mahal adalah mata uang baik Allah itu. Mata uang Israel itu. Tentu saja karena sudah tidak dicetak lagi. Tapi mata uang itu nanti akan dipersembahkan waktu kolekte dalam ibadat-ibadat di baik Allah. Dikumpulkan oleh imam-imam dan kelompok Sanhedrin, lembaga Sanhedrin akan mengumpulkannya. Kemudian akan dibersihkan lagi lalu siap ditukar dengan mata uang Roma yang kemudian dijual lagi di pelataran baik Allah. Jadi disini ada perputaran modal antara lembaga keagamaan Yahudi, imam-imam, kaum levinya dengan pedagang-pedagang di pelataran baik Allah. Jadi dipersembahkan dulu, lalu baru dipersembahkan dulu, kemudian dihitung, dikumpulkan oleh lembaga-lembaga keagamaan Yahudi, Lalu kemudian dijual lagi kepada pedagang-pedagang uang, penukar uang di pelataran baik Allah itu. Mungkin boleh sedikit tahu Romo, mengapa mata uang Roma itu dianggap najis? Ya karena buat orang-orang Yahudi semua yang kemudian masuk ke dalam baik Allah itu harus sesuai dengan apa yang tertera dalam kitab Taurat, dalam aturan-aturan hukum Taurat. Hukum Taurat itu mengeluarkan banyak sekali aturan, apa yang boleh dimakan manusia, apa yang boleh kemudian dilakukan kalau orang mau beribadat, apa yang harus dihindari oleh imam-imam ketika dia mau memimpin sebuah ibadat, apa yang harus dilakukan orang kalau kemudian dia mau berdoa. Segala macam itu ada dalam aturan-aturan di kitab ulangan dan kitab imamat, salah satu bagian dari lima kitab Taurat itu. Termasuk bahkan hewan yang akan dikorbankan pun harus memenuhi syarat. Ya yang pertama hewan yang boleh dikorbankan di baik Allah adalah hewan-hewan yang halal. Jadi tidak boleh mengorbankan babi, karena babi untuk orang Yahudi itu haram. Itu tidak boleh dimakan. Maka kemudian babi tidak boleh. Hewan-hewan yang berkuku belah tidak boleh. Hewan yang hidup di dua dunia tidak boleh. Semua hal-hal yang kemudian ditulis dalam kitab ulangan sebagai sesuatu yang haram, hewan-hewan yang haram, itu tidak boleh dipersembahkan dalam baik Allah. Lalu hewan-hewan yang halal dimakan dan dikonsumsi sehari-hari, itu juga harus memenuhi kriteria-kriteria lagi. Hewan ini tidak boleh kemudian kawin sebelum dikorbankan, hewan ini juga tidak boleh dipatahkan kakinya, hewan ini harus demikian, harus demikian. Ada banyak aturan, sehingga kemudian orang yang mau mempersembahkan kurban itu ketika dia memilih hewan untuk dipersembahkan kepada Allah, dia harus memilih yang betul-betul baik, yang sesuai dengan aturan Taurat. Supaya memberikan rasa kepuasan rohani bagi dia bahwa persembahannya diterima. Mereka takut sekali persembahan mereka tidak diterima oleh Allah. Ketakutan yang sama seperti yang terjadi pada kain. Ketika persembahannya tidak diterima, sementara persembahan habel itu diterima oleh Allah. Ketika membaca cerita kain dan habel, kondisi tidak diterimanya kelihatan dari asap persembahan. Asap persembahannya habel itu lurus sampai ke langit. Sementara persembahannya kain itu dia aut-autan, asapnya itu tidak lurus tapi tersebar kemana-mana. Itu dianggap sebagai tanda tidak diterima oleh Allah. Itu dari cerita kain dan habel. Yang selanjutnya saya tidak begitu paham. Karena ritual Sanhedrin sendiri kan kemudian musnah ya. Tidak kemudian ada lagi baik Allah itu sudah dihancurkan tahun 70 Masehi. Dan yang sekarang tinggal itu adalah tembok ratapan di Yerusalem. Yang menjadi tempat orang-orang Yahudi itu meratap. Karena mereka tidak bisa lagi mempersembahkan kurban bakaran. Kurban bakaran tidak bisa lagi karena mesbahnya sudah dihancurkan. Lalu kemudian baik Allahnya sudah tidak ada lagi. Dan sebetulnya itu kan begitu ruwet ya Romo ya. Prosedur yang harus dijalani. Lalu mulai sejak kapan itu tiba-tiba ada yang seperti kita baca tadi Romo. Bahwa orang tidak perlu lagi gitu. Untuk melakukan korban. Mempersembahkan korban dari binatang-binatang yang dihalalkan tadi. Kapan tiba-tiba itu ada? Saya kira itu mulai dari tahun 33 Masehi. Kurang lebih lah. Itu apa yang menandai tahun itu? Bu Isyanet tahu nggak? Tuhan Yesus. Apa tuh? Tuhan Yesus kenapa? Kurang tahu Romo. Takut salah. Tahun 33 itu kan dianggap sebagai usianya Yesus. Jadi tahun 33 itu adalah tahun di mana Yesus disalipkan. Kalau kemudian kita melihat tahun lahir Kristus itu ditandai dengan tahun 0 Masehi. Karena kata Masehi sendiri artinya Mesias, artinya Kristus. Itu dimulai dari tahun kelahiran Kristus. Dan kemudian para ahli kitab itu memprediksi usia Yesus ketika wafat disalip tahun 33. Maka semenjak tahun 33 itu orang-orang yang mengikuti Kristus, orang-orang yang disebut Kristen. Atau orang-orang yang mengikuti orang Nasaret, orang-orang yang disebut kaum Nasrani itu berhenti melakukan kurban bakaran. Karena mereka percaya dan yakin keselamatan mereka sudah ditebus oleh kurban yang sangat agung. Yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Dan surat Paulus kepada orang-orang Ibrani ini menegaskan keyakinan orang-orang Kristen itu. Jadi ini kan orang Ibrani adalah orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi yang mulai percaya kepada Kristus. Dan ini adalah orang-orang Ibrani yang pengikut Kristus. Namun mereka kemudian masih ragu apakah saya masih harus mempersembahkan kurban bakaran atau tidak. Ada polemik disitu. Ada dinamika. Ada yang bilang, wah ya tetap dong kita harus tetap mempersembahkan kurban bakaran. Kenapa begitu? Ya ingat gak? Waktu Yesus masih kecil. Dia usia berapa? 12 tahun. Yusuf dan Maria mengajak mereka pergi ke baik Allah Yerusalem dan mempersembahkan kurban bagi baik Allah itu. Dan kemudian Yesus kelihatan hilang disana. Jadi mereka mengatakan orang tua Yesus mempersembahkan kurban. Maka kita pun juga ikut. Karena itu adalah satu tradisi yang terus dilakukan oleh keluarga Yesus. Namun yang lain lagi mengatakan tidak. Kristus sendiri sudah menjadi kurban buat kita dengan wafat dan kematiannya disalib. Itulah kurban yang paling sempurna yang dilakukan oleh Kristus bagi kita. Sehingga kita dibebaskan dari segala aturan-aturan Taurat. Dan kelompok Kristen ini semakin besar dan semakin meluas jumlahnya dan diteguhkan oleh seorang terpelajar ahli hukum Taurat juga yaitu Paulus. Dan dia yang kemudian menegaskan kepada orang-orang Ibrani yang mengikuti Kristus ini. Yang mau beriman kepada sang Mesias ini. Kalian tidak perlu lagi kemudian menuntaskan kurban bakar, kurban persembahan. Seturut hukum Taurat. Karena hukum Taurat tidak bisa menyempurnakan orang. Kalau hukum Taurat memang sungguh menguduskan, memang sungguh menyucikan. Orang yang telah memberikan kurban bakar tidak perlu lagi sebetulnya melakukan kurban itu selanjutnya. Kenapa? Karena dosanya sudah dihapuskan dengan kurban bakaran itu. Kenapa dia harus terus mengulang tiap tahunnya? Dan itu ditegaskan oleh Paulus. Yesus adalah kurban paripurna. Kurban bakar yang sungguh menyelamatkan. Kurban bakar yang sungguh menebus segala dosa. Sehingga cukup satu kali dia berkurban dan menyelamatkan seluruh umat manusia yang percaya kepadanya. Itu yang ditegaskan oleh teologi Paulus. Romo tadi kan dikatakan bahwa orang melakukan korban bakar itu setiap tahun untuk mengingat bahwa mereka berdosa, berdosa, berdosa gitu ya Romo ya. Nah tadi dikatakan bahwa kematian Tuhan Yesus itu sudah menghapuskan dosa mereka. Nah sekarang manusia itu biasanya tidak luput dari dosa ya Romo. Melakukan dosa lagi dan sebagainya. Keyakinan itu harusnya seberapa dipentingkan atau bermakna bagi umat manusia. Ketika orang kemudian mengorbankan Kristus kepada Allah artinya dia menjadi pengikut Kristus. Menjadi pengikut Kristus berarti artinya dia menyetujui pengorbanan Kristus bagi Allah dan kita selalu merayakannya dalam praya nekaristi ya. Praya nekaristi adalah pengingat bahwa kita sudah mengorbankan Kristus untuk menebus dosa dan kesalahan kita. Dan dengan itu kita selantiasa diundang untuk mengikuti Kristus yang telah mengorbankan diri bagi kita itu. Agar perilaku kita semakin hari semakin saleh. Agar perilaku kita semakin hari semakin memuji dan memuliakan Allah. Perilaku kita semakin sehati sepikir dengan kehendak Allah sendiri. Itulah pentingnya juga untuk selalu menghadiri perayaan ekaristi ya Romo. Ya supaya kita selalu ingat bahwa kita sudah mengorbankan kurban yang paling agung yaitu Kristus sendiri. Dan itu makanya tidak perlu khawatir tapi kita juga selalu diingatkan gitu. Selalu diingatkan dan selalu mengenangkan kembali kurban ekaristi itu dalam saat-saat yang ditentukan oleh gereja paling sedikit. Setiap hari Tuhan yaitu setiap hari Minggu. Hari Minggu itu sebetulnya hari Tuhan karena kata Minggu dalam bahasa Indonesia itu terjemahan dari kata Portugal. Domingos. Dalam bahasa latinnya Dominus Dei. Dominideus. Dei gitu ya. Nah maka kemudian itu adalah hari Tuhan. Hari Domingos. Tapi karena kemudian slang kita hanya menyebut belakangnya saja. Minggu. Kenapa? Karena banyak sekali gaya bahasa meringkas terjadi dalam kosa kata dan cara berbicara orang di wilayah Indonesia. Misalnya ketika saya bertugas di Papua ada satu orang sopir saya. Saya katakan, eh ini tanjakan ayo angkat rem tangan sekaligus saya tarik rem tangan. Tiba-tiba dia menjerit, Patel sapu tangan, sapu tangan, sapu tangan. Lalu saya sibuk cari sapu tangan di kantong saya. Lalu saya keluarkan, ini, ini, ini. Bukan Patel, sapu tangan. Oh ternyata saya punya tangan terjepit gitu. Maka kemudian saya turunkan lagi apa, rem tangan itu tangannya baru bisa lolos gitu. Rupanya sapu tangan itu adalah singkatan dari saya punya tangan. Tangan saya gitu ya. Iya, iya, iya. Seperti itu. Jadi kebiasaan menyingkat-singkat itu yang kemudian menyebabkan Domingos, Domingos Dias atau apa. Saya kurang paham juga awal mulanya bagaimana. Menjadi hari Minggu saja. Diambil Minggosnya saja. Padahal Minggu itu bagian dari kata Domingos. Hari Tuhan. Iya, iya. Maka sebetulnya kalau kita berdoa setiap hari Minggu itu kita harusnya berdoa pada hari Tuhan ini bersama dengan umat seluruh paroki dan seluruh kuskupan itu cocok gitu. Iya, iya. Kalau pada hari Minggu itu kita sudah ikut pada satu pola penyingkatan dari asal mula kata hari yang sebetulnya bukan sesuatu yang tepat. Demikian juga kalau memberi salam selamat hari Minggu. Itu menjadi kurang bermakna ketika kemudian kita memberi salam selamat hari Tuhan. Karena dengan memberi selamat hari Tuhan kita diingatkan. Kita mengenangkan kembali penembusan Tuhan yang senantiasa kita rayakan pada hari pertama dalam Minggu. Yaitu hari Minggu dalam bahasa Indonesia itu. Sebetulnya cukup indah ya Romo. Selamat hari Tuhan. Iya. Saya juga gak paham. Tapi beberapa tahun terakhir ini saya sering mendengar usai perayaan Ekarisi umat memberi salam selamat hari Minggu. Lalu saya kembali membalas selamat hari Tuhan. Hari ini Tuhan menebus kita. Padahal dulu ya waktu saya masih kecil ada lagu yang sangat indah sekali. Hari ini hari ini harinya Tuhan harinya Tuhan gitu. Untuk mengingatkan orang khususnya anak-anak pada saat itu yang ikut sekolah Minggu. Pada hari Minggu itu bukan hari biasa. Bukan hari seperti Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Jam, Sabtu. Tapi ini adalah hari Tuhan. Ya Romo Fik kita harus jeda sejenak nanti kita lanjutkan ya obrolan kita makin seru nih Romo. Ya yang penting sekarang kita mesti teguhkan hati. Kita mesti rubah kebiasaan mulai dari yang paling kecil aja dulu. Orang Yahudi ditarik oleh Paulus. Lepaskan kebiasaan memberikan kurban bakar. Kita mungkin dari yang paling kecil. Merubah ucapan selamat hari Minggu menjadi selamat hari Tuhan. Jangan lupa. Baik Romo. Para sahabat wasu rohani katolik yang terkasih demikian perbincangan di sesi satu ini. Kami masih akan kembali setelah jeda berikut. Jangan kemana-mana, tetaplah di tempat Anda. Hidup TV mempersembahkan Uasa Rohani Katolik Yang dibawakan oleh para imam keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Para sahabat wasu rohani katolik yang terkasih, terima kasih masih bersama kami di acara Uasa Rohani Katolik edisi hari ini. Masih bersama dengan Romo Dio Sesan Johan Ferdinand, Weiss Heyer, dan saya Mia Sianeta. Bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan, kami persilakan untuk menghubungi kami di nomer HP 0822-1036-1555 atau melalui alamat email kami di orkkaj.yahoo.com. Mari kita lanjutkan perbincangan kita. Romo Faye, di sesi kedua ini hal-hal apa yang ingin Romo sampaikan? Bacaan Injil ini sebetulnya berkaitan erat dengan bacaan pertama. Namun kaitannya ini seringkali kemudian susah ditangkap oleh orang. Apa kaitan antara panggilan Paulus kepada umat Ibrani supaya meninggalkan kurban bakaran dan percaya pada kurban yang paling agung yaitu Kristus sendiri yang satu kali mengorbankan diri menyelamatkan seluruh manusia pengikutnya. Satu kali Kristus mengorbankan diri dan dia mengundang kita untuk terus mengenang kurban Kristus itu setiap hari Tuhan, setiap hari Minggu dalam perayaan Ekaristi. Nah, apa yang ada dalam bacaan Injil ini persis bersambung dengan hal itu. Ada seorang perempuan yang telah memberikan sumbangan paling besar bagi keselamatan manusia. Dan perempuan itu adalah Maria. Seorang ibu yang melahirkan seorang putra bernama Yesus. Dan Yesus inilah yang dipersembahkan Maria menjadi Mesias bagi keselamatan kita semua. Maria dalam sejarah dan dalam nasional geografik saya pernah baca ditobatkan sebagai perempuan paling berpengaruh di dunia. Maria itu dinobatkan oleh sebuah majalah internasional, nasional geografik sebagai perempuan paling berpengaruh di dunia. Dan kali ini kita berbicara tentang Maria yang mempersembahkan Kristus. Iya, persembahan terbesar. Persembahan terbesar seorang manusia bagi keselamatan seluruh umat manusia di dunia. Nah inilah yang kemudian menjadi inti dari bacaan Injil yang baru saja kita dengar tadi. Kenapa begitu? Markus 3 ayat 31-35 ini kelanjutan dari satu kisah dalam hidup Yesus setelah dia kemudian mengumpulkan murid-muridnya yang pertama. Dia memulai pewartaan kerajaan Allah, pewartaan kabar gembira. Dia mulai memanggil orang-orang untuk bertobat karena saatnya sudah dekat. Allah menghendaki keselamatan manusia dan Yesus mau merubah cara pikir dan cara orang beriman kepada Allah. Yang tadinya itu melihat Allah sebagai Allah yang menuntut banyak menjadi Allah yang mengasihi manusia. Allah yang gemar menghukum menjadi Allah yang gemar mengampuni. Dan karenanya kemudian Allah yang sama ini juga Allah yang menghendaki orang itu mengasihi sesama manusia. Allah yang sama ini juga Allah yang mengundang manusia itu untuk saling berbagi satu sama lain. Inilah yang kemudian merusak tatanan dan suasana keagamaan pada zaman itu. Akhirnya kemudian ketika Yesus mengusir roh jahat dari seseorang, ketika Yesus menyembuhkan orang buta, ketika Yesus kemudian melakukan banyak mukzizat. Ada sosok-sosok yang terganggu dengan ajaran Yesus. Dan sosok-sosok ini tentunya pribadi-pribadi yang terkait dengan struktur keagamaan Yahudi pada zaman itu. Yang sudah begitu langgeng sebelumnya. Yang sudah begitu langgeng. Ahli-ahli taurat yang sudah sekian lama menikmati privilege sebagai ahli taurat. Imam-imam yang menikmati privilege sebagai imam. Seperti tadi dalam pengulasan bacaan pertama saya sebutkan ketika imam memberikan kurban bakaran, sebagian persembahan itu akan dia ambil. Dia akan pilih bagian yang paling baik dari hewan itu untuk dirinya. Untuk dibawa pulang ke rumah sebagai upah yang dia terima dari memberikan pelayanan persembahan kepada Yahweh itu, kepada Allah itu. Nah imam-imam ini menikmati privilege seperti itu. Imam-imam ini menikmati situasi yang nyaman dengan sistem keagamaan Yahudi. Dan tentu saja ada pola iman yang sudah terbentuk juga. Maka ketika Yesus kemudian datang dan dia memberikan pelayanan gratis, tidak dipungut biaya, tentu mereka-mereka ini akan sangat terganggu. Mereka akan sangat terganggu. Ketika Yesus berkotbah tanpa menentukan tarif berapa per jamnya. Tentu ahli-ahli taurat dan pengkotbah-pengkotbah yang lama dalam tradisi keagamaan Yahudi ini, pengkotbah-pengkotbah resmi Sanhedrin ini dalam lembaga keagamaan Yahudi merasa ini ancaman. Dan dia punya banyak pengikut Yesus ini karena kata-katanya berkuasa. Apa yang dikatakan itu terjadi. Dan memang kelihatan sekali bahwa rasa terancam itu begitu dominan ya Romo. Maka kemudian cerita tentang Yesus itu terdengar ke telinga Maria. Maria suatu ketika mendengar banyak pujian tentang putranya. Wah, Bu Mar. Yesus anakmu itu loh. Hebat. Bukan main. Dia terkenal di Santero negeri. Menyembuhkan orang. Membuat apa, menggandakan roti. Dan semacam-macam cerita-cerita baik. Tentu saja Maria merasa senang dan bersyukur bahwa putranya itu begitu dikenang dan dihormati, dihargai oleh banyak orang. Siapa sih ibu yang gak merasa suka cita. Tapi selain cerita-cerita menyenangkan yang membuat hati Maria itu berkobar-kobar dan sumringah. Maria juga mendengar kisah yang memprihatinkan. Bu Mar, itu loh Yesus putramu itu loh. Kacau dia itu. Pikirannya itu sesat itu. Dia itu mengusir setan dengan kuasa Belsebul. Dia itu pengikut setan itu. Bagaimana hati seorang ibu tiba-tiba akan menjadi hancur. Wah putraku jadi pengikut setan. Remuk redam hatinya. Susah hatinya. Apalagi kemudian ada yang bilang. Itu putra kamu tuh udah gila, udah sinting dia gak waras itu orang. Tambah lagi, waduh putraku jadi gila nih gimana ini. Dari berbagai macam hal-hal yang dia dengar itu. Ya pada zaman itu ya. Orang belum bisa menentukan mana yang benar, mana yang salah. Seperti saat ini. Saat ini saja ketika kita bisa dengan cermat dan cepat menentukan mana hoax, mana yang sungguhan. Orang masih gemar menyebarkan hoax. Iya betul. Apalagi zaman itu. Susah ya mengkongsi. Susah kemudian melihat mana yang benar, mana yang gak benar. Maka Maria memutuskan oke. Sekarang saya mau melihat putraku Yesus itu seperti apa. Apakah putra yang sudah ku persembahkan kepada Allah ini adalah persembahanku yang terbaik untuk Tuhan. Seperti itu. Nah maka kemudian Maria mengunjungi Yesus. Dan saya dalam pemikiran saya, Maria yang berkunjung pada Yesus ini adalah Maria yang mendengar cerita tentang Yesus. Dan cerita tentang Yesus yang dia dengar itu seperti tadi. Bertubi-tubi. Membuat hatinya pun juga bertubi-tubi rasanya. Ada senang, ada gelisah, ada galau, ada susah, ada sedih, ada was-was gitu kan. Sebagai seorang ibu ya pasti. Sebagai seorang ibu pasti akan mengalami hal itu. Dan dia ingin bertemu dengan Yesus. Nah ketika kemudian Maria sampai di tempat di mana Yesus mengadakan pertemuan bersama dengan orang-orang yang berkenan dan berminat dan serius mau mendengarkan pengajarannya, Maria tentu saja kan kemudian mendapat tempat istimewa di hati para pengikut Yesus ini. Di hati para pendengar-pendengar Yesus ini. Pasti mereka ingin memberikan yang terbaik. Buat Maria. Seorang pribadi yang sudah mengorbankan anaknya yang paling berharga ini bagi keselamatan manusia. Nah anaknya ini dia persembahkan kepada Allah sebagai putra Allah sendiri untuk keselamatan manusia. Pasti pengikut Kristus ini akan membuat Maria ini mendapatkan posisi yang paling enak. Mungkin dia ingin Yesus itu sebentar. Yesus mungkin sedang mengobati orang. Yesus tolong sebentar tinggalkan pekerjaan. Temui dulu ibumu. Sopan santun ketimuran. Atau mungkin saja Maria mau dipersilakan masuk ke depan. Tapi kan masalahnya orang ini berjejalan mendengarkan Yesus. Jadi agak susah sekali. Mereka ingin tahu Yesus itu akan keluar atau Maria yang masuk. Maka mereka mengatakan Yesus ibumu ada di luar. Tapi Yesus menegaskan kepada para pengikutnya hakikat pengorbanan sejati seorang ibu Maria. Bundanya. Perempuan yang paling berpengaruh di dunia sebagaimana dikutip oleh nasional geografik tadi. Yesus menunjuk bahwa Maria adalah pribadi yang setelah mempersembahkan dirinya kepada Allah sebagai kurban bagi keselamatan manusia. Tidak punya pamrih sedikitpun. Maria sudah melepaskan Yesus untuk seluruh umat manusia. Yesus mau menegaskan itu. Maria tidak punya pamrih. Maria tidak ingin privilege. Maria tidak ingin dilebihkan dari yang lain. Dan dengan mempersembahkan dirinya Yesus ini kepada Allah dan kepada dunia bagi penebusan dosa umat manusia ini. Maka kemudian Yesus bisa menegaskan kepada para pengikutnya. Bahwa setiap ibu, setiap perempuan yang melakukan kehendak Allah. Dia adalah saudaranya laki-laki, dia adalah saudaranya perempuan, dia adalah ibunya. Dengan demikian Yesus juga memang menegaskan bahwa Maria itu tidak minta diistimewakan. Dia tahu persis apa yang kemudian terjadi pada Maria sehingga datang ke situ. Dia tahu persis Maria tidak menginginkan privilege atas persembahannya dia. Maria tidak pernah menarik keuntungan untuk dirinya sendiri. Karena Yesus tahu persis apa yang terjadi pada dirinya, dia pelajari dari Maria. Maria adalah seorang yang altruis. Tertuju kepada orang lain. Jadi hatinya, perbuatannya tidak tertuju pada dirinya sendiri, egois. Tapi altruis. Tertuju kepada orang lain. Tidak pernah sedikitpun tentang dirinya. Selalu tentang orang lain. Jadi walaupun Maria ini datang, itu lebih hanya ingin melihat anaknya, apa yang dilakukan anaknya, tapi tidak berusaha untuk intervensi. Tidak mau intervensi, tidak mau apapun, hanya mengetes. Apa yang saya dengar itu apa. Saya ingin tahu sendiri dengan mata kepala saya sendiri, apa yang kemudian saya lihat tentang putra saya ini. Apakah putra saya ini adalah putra saya yang sama yang saya persembahkan pada Tuhan. Atau bukan, tidak ada sedikitpun egoisme dalam diri Maria. Kita bisa tahu dalam mukjizat pertama Yesus, peristiwa di kanak. Itu sama sekali bukan tentang dirinya, itu melulu tentang orang yang sedang merayakan perjamuan nikah. Yang sedang kesulitan. Yang sedang kesulitan. Jadi bukan soal egoisme diri, tapi ini soal altruisme. Kesulitan orang-orang di sekitar Maria adalah kesulitan Maria. Itu yang Maria rasakan. Dan saya kira, Yesus mendapat pendidikan yang baik dari Maria, maka Yesus tahu persis tentang ibunya ini. Itulah yang kemudian dia ajarkan kepada para pengikutnya. Apakah bisa dikatakan juga bahwa Maria ini kan sudah memberikan yang terbaik yang dia miliki ya Romo ya. Tapi beliau sama sekali tidak menuntut atau boleh dikatakan tidak pamrih. Begitu ya Romo ya. Nah dalam kehidupan sehari-hari Romo, rasanya banyak orang memberikan sesuatu yang rasanya dengan cukup pengorbanan mungkin. Tapi ada pamrihnya. Nah kira-kira tadi sempat kita singgung sejenak saat jodha. Boleh Romo ungkapkan di sini. Bapak, Ibu, Saudara-saudara kasih ketika Anda menyumbang bagi gereja, menyumbang sesuatu, bagi sesama, memberikan kurban dari penghasilan Anda, memberikan satu barang untuk sahabat, untuk kenalan Anda. Yang terjadi sebetulnya adalah Anda memberikan sepotong dari diri Anda kepada orang lain. Anda memberikan sepotong dari diri Anda kepada gereja. Anda memberikan sepotong dari diri Anda kepada sahabat yang Anda cintai. Ketika seorang suami menghadiahkan istrinya satu cincin bermata biru kepada istrinya yang bernama Diana itu, muncullah sebuah lagu. Diana, Diana, dan seterusnya. Tapi maksudnya cincin itu adalah bagian dari dirinya. Makanya ketika suami memberikan perhiasan kepada istrinya, dia ingin istrinya itu memakai perhiasan itu. Dan ketika kemudian istrinya memakai perhiasan itu, suami itu akan merasa senang, merasa sangat dihargai. Oh, istriku terlihat cantik dengan perhiasan ini. Bagian diriku melekat pada istriku. Demikian juga pernah suatu ketika saya melihat bagaimana seorang ibu memberikan satu tas noken. Tas noken anggrek. Itu adalah kerajinan khas dari orang-orang suku Me, suku Ekari di pedalaman Papua. Ada seorang ibu memberikan noken anggrek itu kepada seorang uskup. Dia mengalungkannya pada uskup. Lalu kemudian ibu itu berpesan pada uskup. Bapak uskup, tolong pakai ya noken ini. Ya ibu, saya akan pakai. Terima kasih atas hadiahnya. Lalu kemudian makan-makan. Ibu itu datang lagi sama uskup. Lalu uskup itu bilang lagi sama uskup. Bapak uskup, tolong Bapak uskup jangan kasih orang ya nokennya. Baru kemudian mendengar itu uskup itu dia marah. Lalu kemudian uskup bilang. Hei, kamu itu sudah kasih itu tulus kah tidak? Kalau sudah tulus, saya mau pakai noken ini. Saya kasih pada orang lain yang lebih butuhkan. Itu sudah jadi hak saya dong. Kamu harus tulus ketika memberi. Jangan kamu melekat terus dengan apa yang sudah kamu berikan. Bapak ibu, saudara-saudara terkasih. Ini belajar ketulusan seperti itu. Karena ketika ibu itu memberikan noken kepada uskup. Yang terjadi adalah dia memotong sebagian dirinya. Dan dia berikan kepada uskup itu. Dia ingin tetap dekat dengan uskup itu. Maka dia potong bagian dirinya. Dan dia berikan pada uskup itu. Dan dia berharap sepotong dari dirinya itu terus bersama uskup. Tapi berarti itu bukanlah satu persembahan yang tulus. Dia tidak melepaskan diri dari persembahan itu. Dan itu bukan yang diharapkan Yesus. Maria menunjukkan kepada kita. Dan Yesus mengajarkannya. Bahwa ketika saya sudah mempersembahkan sesuatu kepada Allah. Ketika saya sudah mempersembahkan diri kepada Tuhan. Mempersembahkan bagian yang terbaik dariku kepada gereja. Mempersembahkan bagian terbaik dariku. Dari usahaku kepada orang-orang yang kukasihi. Kepada orang-orang miskin. Kepada sahabat-sahabat. Saya mau melepaskan diri dari semuanya itu. Saya tidak mau mencari keuntungan dari itu. Saya bukan melepaskan bagian dari tubuh saya. Dan saya ingin agar tubuh saya itu dikenang terus dalam bagian orang lain. Dalam tubuh orang lain. Tidak. Tapi saya mau sungguh-sungguh. Membuat hal itu menjadi sukacita dan kegembiraan bagi semakin banyak orang. Maka kita bisa sering melihat dan mendengar bagaimana bapak-bapak Paus. Mendapat sumbangan dari perusahaan-perusahaan mobil misalnya. Mendapat sumbangan mobil Mercedes. Mendapat sumbangan Harley Davidson. Apa yang dilakukan oleh Paus? Dia tidak memakai kendaraan-kendaraan mewah itu. Dia jual dan dia sumbangkan hasil lelangnya untuk gereja miskin di Afrika. Untuk gereja-gereja yang tertindas di Asia. Dia berikan semua itu sebagai tanda. Kebebasannya dari ikatan-ikatan duniawi. Dari pamrih-pamrih itu. Demikian juga mereka yang menyumbangkan untuk uskup, untuk Paus. Dan Paus atau uskup memberikannya kepada orang lain. Tidak tersinggung. Malahan mendapatkan sukacita luar biasa. Karena apa yang saya berikan ternyata bukan sekedar menjadi hiasan. Di tubuh seorang uskup. Di tubuh seorang Paus. Melainkan menjadi sukacita. Menjadi keselamatannya lebih besar kepada banyak umat Allah di dunia ini. Itu yang saya kira menarik. Ya menarik sekali bahwa memberikan tanpa pamrih. Itu sebetulnya sudah dicontohkan oleh Bunda Maria sejak dulu. Tapi banyak orang memang sayangnya juga masih ada saja. Orang yang kadang berpendapat bahwa aku ini udah kerja buat Tuhan. Udah ini kok kayaknya aku punya banyak cobaan. Itu yang perlu dirubah ya Romoyah. Jalan pemikiran seperti itu. Itu masih terikat pada apa yang dia... Berarti tidak tulus gitu loh maksudnya ya Romoyah. Ya karena kemudian dia masih terikat dengan apa yang dia berikan. Apa yang dia persembahkan. Berarti sebetulnya apa yang dia berikan, apa yang dia persembahkan itu belum lepas dari tubuhnya. Walaupun dalam bentuk pelayanan ya Romoyah. Walaupun dalam bentuk pelayanan padahal harusnya dia sudah lepaskan. Dan ketika dia lepaskan maksudnya dia sudah biarkan itu kemudian berkembang dalam kasih Tuhan, dalam rahmat Tuhan. Biar Tuhan gandakan berkat itu kepada semakin banyak orang. Malahan dia menjadi lebih tenang, menjadi lebih penuh syukur. Tapi kalau orang kemudian tidak sungguh mempersembahkan, tapi sekedar memberikan tanpa ketulusan, bahkan mungkin memberikan dengan pamrih, dia akan mengharapkan balik. Dan kalau tidak terpenuhi menjadi kecewa gitu ya. Mengharapkan satu pertukaran yang seimbang. Nah ini bukan persembahan, tapi perdagangan. Iya dong? Iya betul, betul sekali. Ya Romo V, ada hal lain yang ingin Romo sampaikan di sesi ini? Iya, dua hal yang penting. Kita mengenang persembahan Kristus Tuhan bagi keselamatan kita untuk menghapus dosa kita dan membawa kita pada kabar gembira Injil. Dan kita mengenang itu setiap hari pertama dalam minggu, setiap hari Tuhan. Atau di Indonesia kita kenalnya dengan hari Minggu, maka langkah pertama untuk mengenang pengorbanan Tuhan ini, mari mulai sekarang kita memberi salam itu selamat hari Tuhan. Supaya setiap orang, setiap hari Minggu mengenang hari inilah Tuhan hadir menyelamatkan kita dari dosa dan kemalangan manusiawi. Yang kedua, mari kita terus meneladan Bunda Maria, mari kita terus ingat ajaran putranya untuk memberikan persembahan dengan penuh sukacita. Agar persembahan kita menjadi berkat Tuhan bagi sesama, dilipat gandakan terus dalam rahmat dan dikembangkan terus dalam cinta. Jangan tukar persembahan kita menjadi perdagangan pelayanan saja. Ya, Romo V, terima kasih sekali atas perbincangan ini. Nanti kita akan tutup dengan doa ya, Romo. Para sahabat wasu rohani katolik yang terkasih, sampailah kita di penghujung acara. Kita akan tutup acara ini dengan doa dan berkat melalui Romo V. Silakan, Romo. Mari kita berdoa. Allah Bapak yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersuka cita, kami bersyukur. Engkau telah mengajarkan kepada kami satu persembahan yang luar biasa mulia. Dari Putramu Yesus Kristus yang telah memberikan dirinya satu kali untuk selama-lamanya sebagai kurban yang hidup bagi keselamatan kami. Kami juga telah menerima pengajaran yang luar biasa dan indah dari Bunda Putramu yang memberikan tanpa pamrih dan tanpa menuntut balik. Mengajarkan kepada kami untuk memberikan diri menjadi persembahan dan bukan menukarkannya dengan pahala serta pamrih seperti terjadi dalam perdagangan. Biarkanlah pemberian diri kami, pemberian pelayanan kami, pemberian hasil kerja keras kami menjadi berkat yang berganda dan berkelimpahan bagi semakin banyak orang. Demi Kristus Yesus Putramu, Tuhan dan penebus kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Berkat dan perlindungan Allah, cinta dan kasih Kristus, rahmat dan kekuatan roh kudus beserta saudara, Bapak, putra dan roh kudus. Amin. Terima kasih Romo Fee atas kehadirannya di sini. Para sahabat uasa rohani katolik yang terkasih, demikian perbincangan kita hari ini. Semoga banyak manfaatnya bagi Anda semua. Romo Dio Sesan Johan Ferdinand, Weis Heier dan Sayamya Sioneta, pamit undur diri dari ruang Anda. Kita akan berjumpa kembali pada kesempatan berikutnya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan jangan lupa mari amalkan Pancasila. Kita berhikmat, bangsa bermartabat. Salam damai. Demikianlah oase rohani katolik yang dibawakan oleh para imam keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Ketujungizada. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Nah ramai. Terima kasih. Tuhan memberkati. Dengan segenap jiwa Berharap datang kasihmu sekarang Tuhan kau memberkatiku Terima kasih kau yakinkanku Bahwa kau ada dan mengasihiku